selamat menikmati 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 dari konten selamat menikmati 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 menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati l panikmati selamat menikmati selamat menikmati sosial dari konten kak Hussein gitu. Mungkin waktu kak Hussein ngonten atau lagi jalan-jalan, eh kak Hussein, ada yang gitu Kalau dari insight instagram saya sendiri itu, follower saya rata-rata dari Jakarta ya Oh iya, aw Bahkan apa gak sih? Kayak gimana ya, mau juga gitu Pertama kali instagram saya booming itu ketika saya di Jakarta bahkan, ketika di Banyuwangi itu gak ada dampaknya sama sekali Bahkan saya ketika lihat insight instagram saya, itu kan follower saya itu 60% perempuan, 40% laki-laki kan Nah itu semua rata-rata di Jakarta Nah kalau masalah ada yang nyapa atau enggak, itu kebanyakan di kampus sih Banyak teman-teman kampus itu yang mulai ngajak, ayo kita bisa ngisi di organisasi saya gitu Masya Allah Jadi narasumber ya Ya, narasumber udah mulai sering Kemudian juga dari, karena dampak dari instagram saya juga banyak yang mengajak saya collab Mulai dari narasumber, di acara seminar dan webinar itu udah mulai ada lah beberapa Dan untuk dampak endorsement sebenarnya endorsement di saya itu tidak terlalu mahal ya Juga apa namanya, saya lihat dari akun saya juga Dan saya ketika ada endorsement itu gak pernah untuk saya sendiri semuanya Saya punya tim, teman-teman itu saya biasanya ketika saya dapat endorsement Ayo teman-teman, besok makan-makan gitu Saya implementasikan ke makan-makan Daripada saya menggaji mereka kan, nanti mereka kayak kurang ikhlas niatnya misalnya Oh saya kerja di sini misalnya, malah mikirnya gitu mereka Akhirnya berkali-kali gitu kan, kan tim saya ada 6 ya Teman-teman saya ada 6, satu grup itu ayo besok makan-makan Oke besok makan-makan, oke besok makan-makan gitu Seperti itu aja sebenarnya, simple Aku juga mau jadi tim ketahusan ya Gitu, silahkan kirim CV sekarang juga Sedikit pansos Kirim CV sama portfolio sekarang juga Oke, habis ini aku punya kok Sudah sedia ya tadi? Sudah Oke, Kak Denal tadi katanya mau tanya tentang tadi loh Ini sebenarnya agak berat pembahasannya Karena ini isu-isu Kita sendiri juga kurang Iya, juga kurang Ini kayaknya isu-isu tentang perfilman yang sempat rame juga Apakah boleh ditanyakan ini Kak Usain? Boleh, bersya Allah Kalau menurut Kak Usain sendiri kan, belakangan ini rame banget itu film-film yang katanya Mengangkat tentang agama Islam Apalagi tentang sholat Dimana hal ini menilai Kalau seumpama Hal ini bisa menjauhkan kita dari ibadah Atau menjauhkan kita dari Allah Kalau menurut Kak Usain sendiri gimana tangkapannya? Ya, tentunya saya sangat-sangat setuju sekali ya Karena menurut saya dari dulu Film horror itu Gak pernah ada yang bener misalnya Sebelum tahun 2000 Itu horror pasti Berkaitan dengan hal-hal yang vulgar Di tahun 2000 keatas Horror itu berkaitan dengan agama Mungkin saat ini konten-konten yang vulgar Yang berkaitan dengan horror itu sudah gak laku Makanya bawa agama Dan yang saya kurang setujunya lagi Kenapa ketika produser atau bahkan penulis cerita Itu kenapa harus membawakan tentang agama Islam ya biasanya Jadi orang ketika Apa lagi anak-anak sekarang ya Di film itu biasanya tentang tahajud Sholat malam Terus maghrib Gitu-gitu kan waktunya Sholat sholat Jadi ketika kita menonton Kita kayak lebih Apa sih Karena kita biasanya terbayang-bayang kan Ketika setelah nonton film horror Iya bener Saya lebih setuju misalnya Kalau ada Kreator atau Rumah film itu lebih Membuat kayak film yang kemarin Yang apa namanya Yang bikin orang banyak taubat gitu Film apa? Azab Oh siksa neraka Ah siksa kubur Nah seperti itu Ketika tidak ada berkaitan dengan Peribadatan seorang muslim Yang bisa membuat orang takut untuk beribadah Itu menurut saya lebih baik Kita untuk mengingatkan orang-orang Bener bener Karena viralnya film siksa kubur itu kan Jadi banyak orang yang bertobat Ya bener Sekiranya cuma bertobat sehari dua hari Kan yang penting ada Ada efeknya lah disitu Nanti ditontonin lagi Nanti bisa tobat lagi Nanti pahalanya kan Ketransfer ke orang yang pembikinnya gitu kan Iya Makanya soalnya Kalau kebanyakan teman-teman saya juga bilang Kalau Aku habis nonton film ini Jadi takut sholat Aku Takut sholat sendiri Takut sholat gini Iya Namanya juga manusia ya Kadang juga Kita juga Kalau sholat gitu ya Aduh Apalagi kalau kebanyakan jumpscarenya Kebayang-bayang gitu Iya bener Jadi gak khusyuk gitu loh ibadahnya Iya Tapi kadang kalau mau komen Itu juga takut salah ya Iya takut salah Padahal kita juga berpendapat Iya Apalagi kita kecil Kalau diserang Waduh Jadi makin kecil Semet dong jadinya Kalau tips dan trik Dari Kak Hussein sendiri Untuk memulai jadi content creator Terus Ngeplanning Conten-contennya Apalagi kan Kak Hussein juga seorang mahasiswa Bagi-bagi waktu juga susah sayangnya Walaupun sekarang di semester 2 ya Kak Hussein Itu termasuk Biasanya kalau semester-semester awal tuh banyak tugas apa belum? Semester awal masih nyantai lah Oh nyantai Kalau udah masuk semester 4 mulai pastinya Oh gitu loh Jadi gimana Kak Cara membagi waktunya juga Menurut saya kalau Kalian ingin memulai content kan Itu jangan Jangan plek ketiplek sama orang lain Misalnya ada yang udah mulai Dan kalian mulai itu Itu kayaknya kurang Kurang minatnya Dan Saran saya Kalau kalian ingin buat content itu Bikin content edukasi yang bisa manfaat untuk orang lain Ya Apalagi tentang agama kan Apalagi tentang dakwah Apalagi dakwah kan Bukan hanya manfaat untuk orang lain Tapi manfaat untuk kita Untuk bekal akhirat kita nantikan Sedikit info untuk teman-teman Bahwasannya nanti ketika di akhirat Nanti amalan kita kan terputus ya Seluruh amalan kita Kita sudah beribadah Dari kecil sampai Meninggal Itu semuanya terputus Ya kan Pernah denger hadisnya mungkin ya Ketika orang Meninggal itu amalan yang terputus Makanya kita di Anjurkan untuk Pintar dalam bersikap Dalam beribadah Kita pintar-pintar memilih ibadah Yang mana ibadah itu bisa Bernilai banyak pahala untuk kita Nah Tapi ternyata Terputus itu bukan semuanya Ada tiga yang tidak terputus Yang pertama Menghormati Aku lupa sebentar Ya Yang pertama Sedekah Jariah Sedekah Jariah Sedekah Jariah itu bentuknya banyak Mungkin Mandua Banyuwangi Ini kan Kalau misalnya Bisa membuka Ayo siapa yang ingin bersedekah Untuk membangunan kelas ini Bayangkan Ketika ada orang yang menyumbang untuk kelas Di Mandua Banyuwangi Dan kelas ini digunakan untuk belajar Digunakan untuk membaca Al-Quran Digunakan untuk kegiatan belajar mengajar Apalagi yang berkaitan dengan agama Yang tidak berkaitan dengan agama pun Juga bisa mendapatkan pahala Karena berwarnafaat Apalagi yang berkaitan dengan agama Bayangkan Sedekah Jariah itu Tidak akan terputus Sampai kita Meskipun kita meninggal Yang pertama Sedekah Jariah Yang kode adalah Waladin soleh Anak yang soleh Yang mendoakan kode orang tuanya Termasuk kita berbagi kepada orang tua Apalagi Ketika orang tua kita sudah meninggal misalnya Itu Orang tua kita masih bisa mendapatkan pahala dari kita Dengan cara kita Berbakti kepadanya Mendoakannya Menyambung silaturahmi dengan teman-teman keluarga kita Teman-teman orang tua kita Dan Yang paling penting teman-teman Yaitu Yang terakhir adalah Awil minyuntafaubihi Nah ini juga menjadi motivis saya Itu ilmu yang bermanfaat Ilmu yang bermanfaat artinya apa tadi? Ilmu yang bisa kita amalkan untuk diri kita Manfaat untuk diri kita Dan bermanfaat untuk orang lain Nah itulah ilmu yang bermanfaat Dari hal tersebut Mungkin teman-teman juga tahu Dan bisa Punya gambaran Konten apa yang bisa saya sajikan untuk orang lain Nah untuk masalah membagi waktu Menurut saya Sibu itu Sebenarnya Sibu itu Sibu itu omong kosong kan? Semua tergantung prioritas Terkadang kita Mikir banyak kerjaan Tapi kalau kita Ada yang kita prioritaskan Pasti kita melakukan hal itu Sama seperti di Ramadan ini Kan meskipun kalian sibuk Belajar Sibuk sekolah Sibuk Mapa namanya Book dan lain sebagainya Kalau kita Ada yang kita prioritaskan Seperti Menghatapkan Al-Quran Seperti Membagi takjil dan lain sebagainya Itu pasti kita bisa melakukannya Intinya Kata-kata Sibu itu Menurut saya omong kosong Yang penting semua tergantung prioritas Jadi kalau semua omong-omong planning itu Kita tentukan prioritas Terlebih dahulu Jangan Kita mikir Oh ini saya akan kerjakan Ini kerjakan Semua ini kerjakan Ya gak mungkin bisa Kita prioritaskan Oh ini yang lebih penting Ini yang lebih penting Dan Menurut aku Kak Hosen ini Masya Allah banget Dari konten-kontennya Soalnya Apa ya Konten creator Yang membahas tentang agama-agama Masih jarang Jarang Karena yang Kita ngeliat dari masyarakat sekitar juga ya Kak Danang Biasanya kan Banyak dapat perkontra gitu loh Benar Ngebuat orang itu juga takut gitu Takut untuk memulai hal itu Betul Tapi kan Kak Hosen sendiri juga ada landasannya Sebenarnya Ada halangan dan rintangannya Sebenarnya gini Kita Ketika kita Membuat konten dakwah itu Tidak semuanya harus Ngomong depan kamera kan Cara kita berdakwah itu Di sosial media ternyata banyak Kalau kita kurang dalam hal public speaking Yang penting jangan Ngomong di depan kamera Jangan Berkaitan dengan ceramah di depan kamera Jangan Nanti orang malah Bosen melihat konten kita Ya kan Sedangkan media Untuk kita berdakwah itu banyak Bisa lewat tulisan Nah Kita pintar nulis Kita tulis Kita ambil dari kitab ulama Kita tulis Oh ini ini seperti ini Kita pintar desain Kita desain fly off Eh fly over Flyer Kita desain flyer Poster untuk berdakwah Kita bisa apa lagi Kita bisa Kita pandainya cuma ngomong Tapi gak Gak pede ketika kamera disorot Kita bisa bikin Sekedar voice over Voice over podcast Dan lain sebagainya Sebenarnya media dakwah itu banyak Ketika kita tidak mampu itu semua Kita juga masih bisa Berdakwah Dan kita masih bisa mendapatkan pahala Yaitu dengan apa? Dengan kita menshare video orang Nah Jadi ketika kita gak bisa menjadi pembuat Kita juga bisa menjadi perantara Yaitu kita mendapatkan pahala Ketika kita menshare video orang Makanya Saya lihat Anak muda sekarang itu Kayak terlalu minder Mungkin melihat Saya masih belum baik Saya mau nge-share video-video Yang ceramah Saya mau nge-share hal-hal yang positif Pasti Takut Dikomentari Dikomentari teman-teman apa sih Sehari-hari gak kayak gitu Kok tiba-tiba gitu Misalnya biasanya gitu kan Itu tantangan terbesar seperti itu sih Kalau Saya sendiri Saya sendiri sebenarnya masih minim Ilmu agama ya Kalau teman-teman tanya spontan tentang agama Pasti saya gak bisa Saya harus bersiapan dulu Apalagi kalau misalnya ngisi di mana Ada pertanyaan yang berdekatan agama Saya gak berani langsung ngomong gitu Makanya Saya lebih fokus ke konten-konten dakwah Yang itu Jawabannya lebih saya prepare dulu Saya riset dulu dan lain sebagainya Mungkin seperti itu Hebat banget Tapi Agak seru seperti itu Seru tapi Ya jadi tantangan juga gitu loh Soalnya Aku sendiri ngerasanya kayak gitu Kak Jadi kalau mau nge-share apapun Mungkin aku tahu nih Jawaban tentang ini Tapi aku sendiri belum mengamalkan itu Jadi takut Jadi takut Takut Nanti jadi boomerang Iya Dan padahal kan Kita kalau punya jawaban Untuk punya saran gitu kan Pengen mengungkapkan gitu Bener-bener Pengen sharing-sharing ke orang lain juga Tapi Takutnya orang lain Alah kamu aja loh belum Iya takutnya gitu Sebenarnya Ketika kita share video Atau share konten-konten dakwah Itu juga menjadi Alat bagi kita Untuk kita berusaha menjadi lebih baik Jangan kita mikir Oh kita upload video Kita share video Enggak jadilah Karena saya belum bisa mengamalkan Justru Dengan kalian Membuat seperti itu Kalian bisa menjadi Itu rujukan kalian bahwasanya Oh saya sudah menemarkan ini Masa saya gak mengamalkan sendiri Itu biasanya Malah menjadi saya Lebih saya Untuk menjadi tamparan bagi saya sendiri Iya Semakin banyak video yang saya Upload Semakin banyak orang yang mengikuti Instagram saya Itu semakin besar Beban bagi saya Untuk berusaha lebih baik lagi Jadi bisa intropeksi Nah Dan Alhamdulillah ya Dampak saya membuat video Itu Teman-teman saya banyak yang ikutan juga Teman sekelas saya itu Ada yang Pingin Mungkin gak tau niatnya Pingin dakwah Atau pingin Booming juga videonya Gak tau gitu ya Mungkin semoga Sama-sama ingin berdakwah kan Ada yang sudah mulai bikin konten Dan bahkan kebarian saya sendiri Sudah mulai bikin konten sekarang ya kan Lihat saya Sudah mulai berkonten Dia sudah mulai berkonten Dan sekarang Kayaknya terakhir followersnya Sudah mau 9.000 kan Masya Allah Ya sudah mulai berkonten Nah Dan Lucunya lagi Ketika Saya berkonten Dan kebarian saya berkonten Itu Beberapa kali ada DM Saya masuk Kan Saya kan kalau Di Jakarta itu ada yang namanya Blok M Blok M itu Di sana tempat kajian Pengajian-pengajian yang rutin saya kesana Itu banyak dari jamaah sana Memfoto Memfoto kebarian saya Kak ini apa kakak gitu Ngirimnya ke saya Itu mungkin udah ada 3-4 Foto seperti itu Makanya Jadi ya Alhamdulillah banyak orang yang Kenal Dan Juga banyak orang yang Akhirnya banyak orang yang baik Jadi Beberapa kali saya ditawarkan Dari Owner Parfum gitu ya Saya adalah Owner Parfum Dan saya juga Produser iklan gitu Kalau Kalau kakak ingin sharing-sharing Silahkan datang kesini Itu Coba banyak seperti itu Alhamdulillah Beber banget Kita Kita Ownernya jurnalis kak Jadi kalau kakak mau sharing-sharing Datang kesini juga boleh Karena kak Usennya udah datang kesini Ditunggu keahasannya juga Iya Maksudnya dua-duanya datang gitu ya kak Tapi Tapi Dari aku sendiri Susah loh kak Ngebedain antara kak Gak Sebenernya gak ada Gak ada kemiripan sama sekali Bukan gak ada Malahan Tapi biasanya emang orang kembar itu bilang Kalau Aku sama kembaranku itu Sebenernya gak mirip gitu Padahal orang yang liat itu Mirip banget Sekilas mirip Nanti kalau sudah Sehari dua hari kenal gitu Gak ada Miripnya sama sekali Katanya mau tanya Katanya mau tanya Tanya apa Tanya dari kapan kembarnya Tadi kak Zizi yang minta Bukan aku Mungkin saya kembali tanya ke teman-teman ya Kalau teman-teman sekarang kelas 12 ya Sibukannya mungkin akhir-akhir ini apa Kalau dari saya sendiri belajar sih kak Soalnya persiapan buat SNBT Udra BK Ya Terus Apa ya Ngajarin adik-adik Soalnya kan habis ini Mau lulus Berdua sih Jadi Danang fokusnya di kepenulisan gitu Fokusnya di public speaking gitu Jadi Ya Njempet-njempetin Sebelum lulus abis ini Biar bisa ninggalin ilmu buat adik-adik Berarti Danang ini suka nulis ya Ya Pencana mau bikin buku apa akhir-akhir ini Ya Dan waktu dekat ini mau bikin Mau terbitin buku apa gitu mungkin Aduh kalau masih tentang pembukuan Masih kepenulisan itu Saya masih fokus ke novel-novel gitu Udah beberapa ini novelnya yang sudah dibukukan gak? Masih satu Masih satu Mungkin nextnya bikin novel yang berkaitan dengan Bisa mendakwakan ke orang gitu Insya Allah bisa Mungkin ada adikan yang Oh ini agami dan sebagainya Untuk berdakwa gitu kan Doakan sah guys Nanti kalau butuh revisi kau set Oh betul Oke Nanti banyak revisi juga ya Iya betul Bener-bener Untuk Zizi Public speaking Iya Berapa kali Waktu mungkin di rumah Karena disini Fokus public speaking Pernah gak diudang di acara-acara pernikahan dan sebagainya itu? Kalau pernikahan pernah kak Kayak MC gitu sih lebih tepatnya Iya Pernah Betul Kayak pernikahan terus Apa? Ulang tahun anak-anak gitu Atau mungkin Ya gimana ya dimintain tolong sama orang-orang gitu Kemarin kan itu jadi tour guide kan? Tour guide kan? Ya jadi tour guide Anak-anak SD Anak SD Iya Oh jadi tour guide itu Iya Kan gimana ya Rezeki tuh gak meluluk Iya Jadi Ya kalau ada ya Iyain aja gitu Kenapa enggak gitu Bener banget Jadi Ya Apa ya Kan akhir-akhir ini juga antara sibuk sama gak sibuk gitu Masih bimbang Soalnya kan udah gak terlalu banyak pelajaran, tugas-tugas gitu Tapi Ada bebannya di UTBK besok Ya Soalnya kemarin gak lolos diri sekali Gak apa-apa Masih bisa ada waktu gak lolos lagi Eh Gak maksudnya Maksudnya gak lolos ini Wakti besoknya lolos Ya amin Amin Jangan over thinking Gak over thinking Nge-apply di Universitas mana Di Uneds pastinya kan Bukan Bukan Beda Kemarin itu Bukan Saya arah ini Arah Surabaya-Surabaya Surabaya-Surabaya Terus kemarin sempet ke arah Semarang juga Semua ditelusuri Iya Tapi bukan di Jakarta Aduh Siapa tau Siapa tau kan Siapa tau Iya sih Tapi sebenernya pengennya emang jangan jauh-jauh gitu kak Biar gak dikekang orang tua Jangan gitu nanti Dilihat ini videonya saya Tapi sama orang tua gak boleh Oh gak boleh iyalah Apalagi perempuan jauh-jauh kan ya Betul Sebenernya gak apa-apa loh Eh iya gitu Papanya Sisi tolong deh Diatur adanya Bisa saya itu jaga diri Bisa Untuk minatnya lebih ke minat apa? Minatnya itu lebih ke arah ilmu Pengennya ilmu komunikasi Gimana pasti ya Kalau Danang itu? Oh aku itu sasra Indonesia Danang sudah keterima kak Masya Allah Masya Allah Masya Allah Gimana sasra Indonesia Di Universitas Negeri Surabaya Masya Allah Masya Allah Masya Allah banget Keren 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 Ini senyum kok beneran loh ini gak fake Oh beneran Ikhlas ini Sebenernya kalian berdua mau di Surabaya semua Iya Ini mau janjian satu NIF Cuma yang beruntung cuma danang aja Iya Ya gak apa-apa Gak apa-apa Abis ini nyusul Abis ini nyusul Bisa kok UTBK bisa lolos Tembus Skor seribu Bisa Menyala bangku Kalau Kak Usain sendiri ini lagi liburan? Liburan Liburan sih Sebenernya saya di Banyuang ini Cuma sampai hari Jumat Sapunya kembali lagi ke Jogja Hari Raya di sana Hari Raya di Jogja Pengen di Jogja sih Tapi Oh Keluarganya juga di sana? Bukan Sebenernya saya kan tinggal di Jakarta Belian di Jakarta Betul Kebetulan Kemarin Misalnya itu diundang oleh teman-teman WMI kan Untuk menjadi Panitia Itikaf Karena Itikaf itu kan biasanya kan teman-teman Yang organisasi kan udah mulai pulang kan Mau lebaran di rumahnya Mungkin Mungkin Butuh Teman-teman yang lain untuk membantu Program Itikaf Di salah satu masjid di dekat sana Sekarang itu saya Oh ya saya setuju di sana Oke Sebenernya saya sudah di Jogja Dari Beberapa hari yang lalu Cuma saya pengen pulang Pengen pulang Kangan orang tua sebentar lah Meskipun cuma 5 hari Pulang-pulang nanti kembali ke Jogja lagi Tapi Memang sudah biasa lebaran di Apa? Pertama kali ini Dari kecil sampai Anu Pasti lebaran dengan orang tua Iya Wow Nyoba nggak? Gak bisa Mungkin meskipun Kita tahun depan udah ngerantau Tapi pas lebaran kita pasti mau pulang Tapi kamu nanti puasa kita Ada di ini ya Kita jadi mahasiswa gitu ya Nanti Ngambuh puri di tunjungan puasa ya Boleh Kan berarti Kak Usen ini atas kita ya? Apanya? Iya Kakak tingkat kita kan Semester 2 kan ya Kak Usen ya Oh iya bener Kita besok Jadi mahasiswa puasa-puasa Masya Allah Gak sabar Gak sabar Gak sabar Bisa bisa Oke Karena kita udah ngobrol berbincang lama-lama Ini yang terakhir Yang terakhir Yang terakhir Kak Usen silahkan memberikan Pesan Pesan Kepada sobat mandawainya semua Mungkin buat memulai konten kreator Buat mulai berdakwah dan lain sebagainya Memanfaatkan era digitalisasi ini dengan baik Betul Seperti itu Mungkin untuk teman-teman Maaf namanya mandawangi ya? Iya Teman-teman mandawangi Yang punya kelebihan dalam public speaking Kelebihan dalam penulisan Kelebihan dalam hal yang lain yang positif Itu saya sarankan untuk memanfaatkannya Terutama memanfaatkan dalam bidang dakwah Karena sosial media itu bisa menjadi dua ladang bagi kita Ladang jariah pahala Dan ladang dosa jariah Nah itu kita harus bisa melihat hal tersebut Ketika kita abaikan hal tersebut Bisa jadi sosial media kita malah menjadi ladang dosa bagi kita Kita tidur misalnya Oh udah berdosa Kita jalan-jalan udah berdosa Mending saya sarankan untuk teman-teman yang punya kelebihan tadi Manfaatkanlah di bidang dakwah Ingat dakwah tidak semuanya tentang ngomong Tidak semuanya tentang penulisan Tidak semuanya tentang apa-apa yang berkaitan dengan ceramah dan lain sebagainya Dakwah itu luas Jadi, manfaatkan media sosial kalian Dan yang kedua Jangan pernah takut untuk konten Saya pertama konten pasti banyak yang menjelekkan dari teman-teman saya Apalagi waktu pertama konten kan ngomongnya masih berlibet Masih kameranya masih burik meskipun sekarang udah pakai iPhone Maksudnya kan lebih jernih maksudnya gambarnya Dan lebih orang Apalagi kalau kita lihat sendiri dengan pasti Kalau kalian lihat TikTok atau Instagram Kalau gambarnya burik pasti lebih kurang Membosankan Jadi kita skip Makanya itu kayaknya lebih berpengaruh lagi Dan jangan pernah takut dengan komentar negatif Karena dalam kitab tadi yang saya jelaskan yang keempat yaitu Assabru ala ala fihiya itu sabar atas tekanan Udah pasti gak semua orang yang kita ajak untuk berdakwah itu pasti setuju Gak mungkin Kalau semua orang setuju gak mungkin Bahkan semua nabi yang diutus itu gak ada Semua kaumnya setuju gak ada Pasti ada kontranya dari kaum-kaumnya Apalagi nabi kita Muhammad SAW ya Yang negatif responnya itu lebih banyak Ketika hijrah disini dilempari batu Ketika hijrah disini dilempari kotoran dan lain sebagainya Kita itu sebenarnya gak ada apa-apanya Ketika kita hanya diserang dengan komentar negatif Atau kita di DM dengan DM-DM negatif Itu sebenarnya tidak apa-apanya Dari nabi kita Muhammad SAW Intinya kita sabar makan hal itu Ketika kita merasa hal ini sudah di jalan yang benar Lakukan terus jangan pernah putus asa Karena Kenapa Ketika kita mengupload konten dakwah Itu ada dua kemungkinan Yang pertama Negatif komen Jangan pernah kita Pedulikan negatif komen Ketika kita peduli Pasti kita akan mikir Aduh Nanti saya bikin konten ini Bener apa gak ya Saya bikin konten ini Kayak kurang pedi lagi kan akhirnya Langsung bimbang Langsung Langsung Males lagi bikin konten Saya Beberapa kali ada komentar negatif itu Biasanya langsung yang saya sematkan Biar netizen yang Netizen yang menilai Biar disini yang menilai Kalau kalian lihat konten-konten saya yang misalnya rame Itu pasti ada konten-konten yang saya sematkan Komentar-komentar yang saya sematkan Kalau belum dijawab sudah sama orang ya Dan itu pasti masih banyak yang mendukung saya Dari situ saya paham Oh ternyata Saya masih banyak yang mendukung Bahwa saya ini Insya Allah di jalan yang benar Nah Yang kedua jangan pernah abaikan Dan yang kedua ketika Komentar itu baik Itu jangan terlalu pedulikan juga Ketika komentar negatif jangan dipedulikan Dan ketika komentar baik jangan terlalu dipedulikan Kenapa? Ketika kita sudah dikomentari baik-baik sama orang Terutama pada orang-orang yang lawan jenis kita Masya Allah dan lain sebagainya Pasti Niat kita nanti Belok Langsung kita berbunga-bunga dan lain sebagainya Yang mending Itulah ketika kita ada komentar negatif Kita tidak usah pedulikan Ketika kita komentar baik Kita Anggap saja Oh ini cuma sekitar masukan biasa Jangan dimasukkan ke hati Nanti kita takutnya Niatnya sudah mulai kemana-mana gitu kan Itu yang sulit Yang paling sulit itu menata niat masing Jadi terlalu baper itu juga gak baik Terlalu berbunga-bunga juga gak baik Jadi harus seimbang Semoga saran, tips, trik, pesan dari Kak Husein Tersampaikan dengan baik oleh teman-teman Pada Sobat Madawangi semuanya Jadi Sobat Madawangi yang punya potensi Please jangan dipendem terus-terusan Karena bakat itu bukan untuk dipendem Tapi untuk dimunculkan Biar nanti bisa bermanfaat bagi sekitar Betul Kalau ada cobaan ya dicobain Iya Semua cobaan cobain aja Betul Terus itu tadi Kalau misalnya kalian ingin berbuat baik Ya pokoknya jangan dangung-danggung gitu Langsung aja Setotalitas Betul Biar pahala kalian juga menyalir terus gitu Terus di jor 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 gitu Dan buat kalian yang mungkin mau tanya-tanya seputar konten kreator Mungkin bisa lah di follow IG-nya Kak Husein Atau mungkin bisa di DM-DM juga Boleh Boleh Kak Husein silahkan promosi dulu IG-nya yang apa Gak apa-apa ini Iya Mungkin teman-teman yang ingin follow Instagram saya Nanti saya call back Kalau kalian bilang dari Madawah Banyuwangi gitu Oh Setelah ada privilege Setelah ada privilege Tapi lihat dulu Oh ini lumayan glowing Oh Aduh Gak agak bercanda Inginya kalau dari Madawah Banyuwangi Mungkin saya Insya Allah fall back Kemarin Baru pertama saya dibilangin Bu Nani kan Kemudian saya buka pertanyaan kan di Instagram Untuk seputar agama misalnya Langsung ada yang DM Gak tau dari teman-teman kalian kayaknya Saya eh Tanya gini Kak besok podcast di Madawah Banyuwangi ya Madawah Banyuwangi Duh kok tau Oh iya saya bagian jurnalistik katanya gitu Oh Ya udah saya fall Akhirnya saya fall back langsung Siapa itu Siapa itu Anak-anak jurnalis siapa itu Ya udah Intinya gitu Untuk teman-teman Kalau mau undang acara webinar Ya gak apa-apa Seminar silahkan Kita bisa sharing-sharing mungkin Kita sama-sama belajar semuanya ya Untuk mungkin Saya juga kalau mungkin butuh ZZZ sama Danang Untuk sharing tentang public speaking Boleh Karena saya lihat Potensi keren sangat masuk Allah Masya Allah Kayak gak ada geroginya sama sekali Maju di depan itu Saya kalau seperti itu Sekarang berapa kali ya Disuruh ngisi kultum Misalnya kultum trawe Kutbah Jumat itu Masih sering Kementer gini Tapi dengan berjalan waktu Saya bisa menyembunyikan itu kan Tinggal menata Apa namanya Cara ngomongnya Itu kalau Kalian sendiri itu belajarnya dari apa Misalnya cara ngomong Atau Cara PD di depan kamera itu Biasanya belajarnya seperti apa Mungkin bisa bagi tips ke saya Oh oke Sebelum ditutup Kita bagi tips dulu ya Masya Allah Jadi Kak ZZZ gimana? Kita sebenarnya host loh Gapapa ya Kalau dari aku sendiri Kak Emang dari Dari kapan ya Mungkin dari SMP Itu hobinya udah mulai hobi ngomong gitu Mulai ngoceh-ngoceh kecil gitu Terus jadi besar Jadi besar Semakin besar Apalagi ketemunya sama ini partnernya Gatau Gatau Kayak Ya ada kecocokan gitu Kalau ngobrol Jadi walaupun ngobrol gak nyambung Dia ikut nyambung gitu Terus Dia tiba-tiba Apa Agak bela dikit Ikut nyambung gitu Gak Obrolannya ikut nyambung aja gitu Terus Kalau aku sendiri belajar dari buku-buku Buku-buku tentang public speaking gitu Terus aku juga Lihat konten kreatornya Yang biasanya Share tentang public speaking Contohnya Salah satu Aku suka Terus Kak Raden Tau Kak Raden gak ya Raden yang Iya yang Orangnya Kacamatan Iya betul Ya Pernah follow sih Betul Terus Ada lagi satu Siapa ya Itu Beliau pernah foto-foto juga sama Kak Raden Soalnya wajahnya mirip gitu Aku lupa ya namanya Itu dah Kayaknya Mahasiswa undip kalau gak salah Intinya kita Cari role model dulu ya Betul Betul sekali Terus ada dari Lulusan Man Ini namanya Mbak Rizvi Itu suka sekali Jadi Aku melihatnya bukan dari cara bicaranya aja Kayak Pengetahuannya beliau Terus abis itu Kayak guesternya juga Waktu bicara Itu Masya Allah Jadi Gimana ya Jadi bisa membedakan Kalau aku berbicara dengan mimi seperti ini Terus dengan Gester yang seperti ini Itu akan berbeda Dengan kalau aku bicara lebih pede Lebih luasa Kayak gitu Jadi Apa ya Walaupun kita Sebenarnya juga ada grogi-groginya Ya Biasanya Kita tiba-tiba nge-lag di panggung itu pernah Tapi Kita kayak Ya udah kita Jujur aja Eh kita lagi nge-lag gitu Aku lagi grogi nih guys Jadi kayak Dibuat momentnya Dibuat santai aja Betul Kalau jujur apa ya Kayak enjoy aja gitu Dibuat enjoy Malah kita Kurang bisa kalau formal Oh iya Selalu non formal Selalu non formal Kayak ini tadi Berhadapan kan kak Hussein Gak tau Datang itu auranya formal kak Jadi kita agak grogi Waduh gitu Soalnya Saya justru waktu pertama kalian opening tadi Saya lebih grogi Masya Allah Openingnya sangat kompa sekali Masya Allah Soalnya kita biasanya agak grogi Kalau menghadapi Biasanya kan Ada tamu-tamu yang biasanya formal Dari lembaga-lembaga Terus kelihatan Udah kelihatannya Wah ini berwibawa Dan pendiam sekali gitu Kita terlalu aktif Itu juga takut kita biasanya Nanti kita takut hyperaktif Dikira keserupan apa Gitu Gitu Ya pokoknya terus belajar Terus Apa ya Karena Aku suka di bidang itu mungkin ya Jadi aku terus pelajari gitu sih kak Kalau kalian sendiri Jujur lebih Sulit Ngomong di depan banyak orang Atau di depan kamera 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 Sama Saya juga merasa di depan kamera Lebih sulit Kalau kamu Kalau aku Lebih ke banyak orang Gitu 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 Walaupun kameranya satu ya Matanya cuma satu Tapi kayak mengintimidasi gitu rasanya Kalau di depan kamera Kita ngerasa lebih kayak Lebih harus Apa namanya Perfect gitu ya Bener-bener Kayak Mungkin teknologi Cuma lihat bajaku gitu Kadang-kadang juga gak pede gitu Kenapa ini tadi gak fokus juga Mohon maaf Tim belakang layar Ini Saya bisa melihat wajah saya disana Itu Bikin gak fokus gitu Biasanya kan gak ada ya kak Denang Gitu Kayak gitu juga Jadi Lebih leluasa kalau Ada penontonnya Apalagi penontonnya banyak Kalau cuma dikit Ngaruh juga Iya ngaruh Betul Dikit loh Bisa kayak gitu ya Apalagi kalau saya juga ya Kalau misalnya kita Kultum di depan orang banyak Lebih enak Lebih enjoy Wah yang dengar banyak Tapi kalau udah di depan orangnya sudah sedikit Kadang main HP Kadang tidur Itu kayak lebih Kita lebih harus butuh tenaga ekstra Untuk Mencairkan suasana itu Betul Terus kayak Gak tau rasanya grogy aja Padahal cuma kamera ya Itu tadi sih Dari aku dan Mungkin temen-temen Juga Apa ya Mulai Produktif lah sekarang ya Harus lebih produktif malah Betul Karena Ya apalagi yang Pas 12 sekarang Yang mau menginjak Menginjak apa ya kak Jejang berikutnya Jejang berikutnya Harus bener-bener serius Iya Di universitas Ataupun kerja Itu kan pasti lebih banyak lagi Yang akan di share sih Kalau misalnya ada yang niat gitu loh kak Jadi universitas itu ada gini-gini loh Kita bisa belajar tentang ini-ini Terus misalnya Yang Kak Danang nih Aku kasih Apa Jadi misalnya Kamu di Surabaya nanti kak Monten Jadi Berangkat kuliah tuh Ada in my life gitu Oh gitu Iya Kayak gitu Jadi kan lebih Apa ya Bisa Memperlihatkan ke temen-temen Kamu nge-share Kehidupan di Surabaya itu kayak gimana Betul Kamu kan pengen lihat gedung-gedung tinggi gitu kan Perlihatkan Perlihatkan Oke Nanti Saya ada di lantai paling atas Saya perlihatkan Iya betul sekali Oke Mungkin itu saja ya Mungkin dari Kak Hussein ada tambahan? Sudah cukup Sudah cukup Terima kasih untuk Kak Hussein yang sudah menyempatkan waktunya Saya terima kasih juga kepada kalian yang sudah share-share Masya Allah Saya disini juga tidak hanya memberikan tapi saya juga mendapatkan banyak Terima kasih Sebenarnya kita juga gitu ya Iya mendapatkan banyak pengetahuan Betul sekali Karena kita juga biasanya fokusnya lebih ke kayak pengetahuan umum gitu Dari Kak Hussein kita lebih dapat agama-agamanya juga Masya Allah Masya Allah Semoga kita bisa mengamalkannya ke teman-teman semuanya Betul sekali Amin amin Dan semoga konten podcast hari ini bisa bermanfaat itu Superman doangnya ada di rumah Betul dan juga Kak Hussein ditunggu lagi kehadirannya disini Mungkin bersama Kak Hasan juga Iya ditunggu Kak Hasan Dan teman-teman jangan lupa like Tonton terus video-video kita di bulan ramadhan Karena ramadhan masih ada setengah lagi tolong ditonton terus Iya masih banyak terus konten-kontennya Betul harus di like terus Comment, subscribe juga tekan tombol loncengnya Ini hampir gak ketikalan informasi terbaru dari channel Manduay Banyuanyi Betul Dan share jangan lupa Iya bener Terus jangan lupa juga follow Kak Hussein tadi belum? Ya follow Hussein Yahya A nya 3 Kenapa kok A nya 3? Kenapa? Karena Panjangnya 3 harukan Oh gitu Masya Allah Oke Jangan lupa follow Hussein Yahya Hussein Yahya A nya 3 Kenapa 3? Karena Panjang harukan nya 3 Betul Dan follow kita berdua juga boleh Zerlina Adesor Sahara Dana FBRNZ Dan Mungkin cukup disini saja Kurang lebihnya kita mohon maaf Saya Rena Fabian Zurizal Dan saya Zerlina Aurelial Sahara Pamit undur diri Dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah